Kondisi COVID-19 di Aceh kian meningkat, sehingga penerapan protokol kesehatan atau prokes menjadi kewajiban pribadi masyarakat sendiri. Dalam penegakan prokes tersebut, Pangdam Iskandar Muda turun langsung membagikan masker sebagai salah satu upaya pencegahan. Sejumlah warga yang tidak pakai masker dan baru memasuki pintu pagi. Agar masjid langsung diberikan masker oleh petugas TNI. Profesor Haji Azman Ismail mengatakan, Suatu kebanggaan atas kedatangan Panglima Kodam Iskandar Muda dalam kesibukannya menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat juman bersama di Masjid Raya Baitur Rahman. Saya mewakili para imam, para mawazim dan seluruh yang bertugas masjid Raya Baitur Rahman ini mengucapkan selamat kepada Bapak Panglima yang saya tahu sangat sibuk, tapi menyediakan waktu untuk menziarahi kami dalam sholat Jumat bersama. Ini suatu kebanggaan yang tidak mungkin kami lupakan seorang Panglima datang ke masjid sholat. Majan TNI Hasanuddin mengatakan di masa pandemi COVID-19 seperti ini dalam pelaksanaan ibadah tetap harus mematuhi protokol kesehatan agar bisa tercegah dari penyebaran virus corona. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Saya hari ini kesempatan untuk sholat bersama-sama dengan warga di Masjid Raya Baitur Rahman yang menjadi kebanggaan kita semua ini. Kami sudah mendapat izin dan bersama-sama dengan Bapak Imam Besar dari Masjid Raya ini bahwa dalam rangka pelaksanaan ibadah, tengah-tengah situasi untuk pandemi COVID-19 ini tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagai warna yang dianjurkan ya, kita sepakat bersama untuk mencegah penyebaran wabah yang tidak kita inginkan bersama. Sejak wabah COVID-19 sampai ke Aceh, kasus COVID-19 terus meningkat tajam. Melalui kegiatan tersebut, Pangdam Iskandar Muda mengajak masyarakat untuk sama-sama mentaati prokes guna mencegah penyebaran COVID-19 di Aceh. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Aceh, hingga kini pasien terkonfirmasi positif sebesar 3.594 orang. Untuk pasien yang dirawat di berbagai rumah sakit di Aceh, sebanyak 2.052 orang. Pasien semu sebanyak 1.408 orang, sedangkan yang meninggal sebanyak 134 orang. Dari Bandar Aceh, Topan Mustafa Ainus melaporkan.